assalamualaikum salam sehat bro ada yang bertanya masalah PWM ini apakah bila tipenya lain berbeda saya rasa semua sama semua PWM ini saya beli tipe ini karena sekarang yang saya tahu ini paling murah sekali jadi saya beli yang ini dan ini kalau tidak salah kemampuannya 3 ampere jadi prinsipnya semua PWM yang ada di pasaran sama lengkapnya bisa kalian lihat di video saya lainnya saya hanya mencontohkan saja untuk PWM tipe ini ini saya beri kabel jadi bisa digunakan untuk apa saja apa yang saya beri kabel kalian perhatikan biasanya 555 outputnya memang sudah umum saya gambar saja lengkap nanti kalian oke rangkaiannya seperti ini potensiometernya umumnya 100 kg dan ini kapasitornya jadi rumusnya T1 high oke ini pin 7 ini RA yang sebelah kanan RB T1 high nya menggunakan RA jadi 0,8 RA dikali C C nya ini kemudian T2 pada saat low ini 0,8 RB kali C RB itu yang sebelah kanan oke ini saya gambar di paralel dia MOSFET nya saya gambar seperti ini saya gambar seperti ini saja jadi di paralel ini gate ada resistor 100 kg kemudian di sini resistor ke gate pertama 100 ohm kemudian gate kedua resistor juga 100 kg dan ini 100 ohm kemudian ini output outputnya negatif positif terlihat bro output dan di sini ada dioda dia diodanya tipenya saya tidak tahu kira-kira ini 1N 4007 ini kira-kira saja bro tapi seperti ini semua rangkaian jadi bila kalian menggunakan power ini kurang besar kalian ambil di sini di pin 3 prinsipnya di pin 3 IC pin 5 ini saya ambil di pin 3 terlihat bro oke tidak saya coba ini untuk membuktikan ini bisa digunakan akan saya gunakan board saja saya coba jadi jadi prinsipnya kalian bisa menggunakan PWM murah saja ini yang termurah bro sekarang ini yang saya tahu oke saya rakit dahulu jadi akan saya coba tidak ada yang merubah ini saya solder saja tambahan jadi saya tambah nanti menggunakan IRF Z44 saja seperti ini gate nya nanti resistornya 10 saya menggunakan 100 kg saja agar kalian memahami tidak masalah 10 kg atau 100 kg 10 kg ini juga 10 kg dan saya paralel di pin 3 jadi ini tidak ada yang dirubah tinggal kalian tambah oke saya serba beban lampu 12 volt 12 volt seperti ini kalian lihat pin pinnya GDS GDS G gate saya beri resistor 10 kg kemudian saya beri resistor 10 kg juga ke ground ke source ini GDS GDS terlihat bro ke source kemudian beban dari drain takit tengah drain ke VCC ini VCC nanti kemudian oke ini ground ini VCC kita coba saja kita coba saja ini gate nya ke resistor 10 kg kalian perhatikan gate resistor 10 kg terlihat bro gate ini gate GDS resistor 1 ke ground kemudian kemudian ini outputnya saya lupa output positifnya power ini negatif kurang satu lagi negatifnya oke negatifnya terlihat bro negatif negatif sudah positif sudah tinggal inputnya ini positif dan ini negatif pahamnya bro oke saya coba beri catu ini positif kalian harus reject dan reject positif benar dan negatif GDS saya putar ke kanan lihat sudah menyala saya putar dan maksimum oke ini sudah maksimum atau lebih jelasnya kita lihat saja besar arusnya saya rapikan dahulu oke akan saya ukur besar arusnya 10 ampere terlihat bro langsung menyala silakan dahulu arus arus awal terbaca tidak menyala 19 milivolt saya perbesar mulai naik 90 80 milivolt sudah 190 saya naikkan lagi 272 ini sekitar 700 600 oke saya naikkan saya naikkan dan maksimum 700 paham ya bro saya kecilkan oke mantap oke paham ya bro bahwa PWM umumnya rangkaiannya seperti ini jangan sampai salah rumusnya ini jadi heightnya kalian pakai menggunakan rumus ini untuk cloudnya menggunakan ini dan rangkaian tambahan seperti ini oke terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh